Intro Kita awali seputar Banur yang malam dengan informasi pertama Pemisah sejaran Satreskrim Polresi Anjur berhasil mengamankan 5 pelajar pelaku pembacokan 3 diantaranya anak di bawah umur Pembacokan mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia 5 pelaku pembacokan di Kampung Bunikasih, Pentas, Desa Mekarwangi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur Berhasil diringkus sejaran Satreskrim Polres Cianjur Peristiwa ini terungkap berawal dari adanya motif saling menangtang melalui media sosial Facebook Messenger Yang mengakibatkan satu orang meninggal akibat luka senjata tajam Sementara dari hasil penyelidikan terhadap pelaku jajaran kepolisian mengungkap Adanya salah satu korban yang tewas berinisial RF Yang pertama kali menangtang para pelaku untuk bertemu di suatu tempat dan melakukan perkelahian menggunakan sajam Menurut Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan Bahwa kasus ini berdasarkan laporan warga yang melihat kejadian tersebut Dan video viral para korban dengan luka akibat senjata tajam Dari kelima pelaku masih ada tujuh pelaku lain yang masih buron Masih dalam pengejaran kepolisian Resort Cianjur Pihak kepolisian menghimbau terhadap para pelaku tersebut Serta orang tuanya untuk menyerahkan diri Bisa saya sampaikan bahwa Polres Cianjur dan Malini Satri Krim Mengungkap kasus ini Setelah beberapa hari Memperanggupi Satu hari Satu hari setelah kejadian Dan yang Perlu saya sampaikan disini bahwa Kasus ini Memperanggupi bukan Pelaku Kengotok Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara Dan denda paling banyak 3 miliar rupiah Heri Sediawan, Bandung TV